Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial atau cara kreatif membuat potensio multi-turn dengan menggunakan potensiometer biasa dan trimpot. Seperti kita tahu, sebuah modul converter, baik bug converter ataupun boost converter, telah dilengkapi dengan trimpot multi-turn yang saat penggunaannya memang agak sulit untuk memutarnya, karena kita memerlukan sebuah obeng untuk memutar porosnya yang ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu, kita akan modifikasi trimpot tersebut dengan menggunakan potensiometer stereo. Sebab pada bagian belakang porosnya ada lubang heksagonal. Namun, kita harus memodifikasi putarannya supaya dapat berputar full dengan menghilangkan stoppernya ini. Langkah pertama yaitu kita harus melepas bagian belakang potensiometer dengan mencungkil keempat penahannya seperti ini. Lalu, setelah terlepas bagian belakangnya, lepaskan juga bagian ini. Putar poros sehingga tidak menghalangi stopper, karena stopper ini akan kita tekan ke dalam, sehingga nantinya tidak akan menghalangi laju putaran poros. Di sini sudah saya siapkan pelat aluminium tipis bangkas lampu LED yang sangat cocok dimasukkan ke dalam celah poros dari trimpot multi-turn ini. Kemudian, pelat aluminium tersebut kita ukur agar masuk ke dalam celah lubang inti heksagonal yang ada pada bagian belakang potensiometer stereo tadi. Setelah kita gunting ukuran yang telah kita tandai, luruskan juga bekas guntingannya. Rakit kembali potensiometer yang telah kita lepaskan dan juga pasangkan pelat yang telah kita buat tadi. Nah, pelat yang kita pasangkan sangat pas sekali, berada di tengah dari lubang heksagonal poros. Pasang kembali penutup dari potensiometer, lalu kencangkan keempat pengaitnya. Setelah selesai, kita akan memasang trimpot multi-turn. Pasangkan poros trimpot multi-turn dengan pelat yang kita pasang pada belakang potensiometer. Usahakan porosnya tepat di tengah. Setelah dirasa cukup, maka kita tinggal mengelem trimpot multi-turn dengan potensiometer menggunakan lem power glue. Setelah trimpot multi-turn dan potensiometer menempel dengan sempurna, maka inilah hasil akhir dari modifikasi yang kita lakukan. Dengan cara ini, kita sudah bisa berhemat dan kreatif memanfaatkan barang yang ada. Tanpa harus, susah payah membuang waktu untuk memesan potensiometer multi-turn wireworm yang harganya lumayan. Lanjut, kita akan praktekkan hasilnya. Di sini, potensiometer multi-turn rakitannya sudah saya sambungkan dengan bug converter dan juga display pole meter. Di sana, tegangan sudah terlihat pada posisi minimal 1,1 volt. Kemudian, kita akan coba naikkan tegangan dengan cara memutar potensiometer multi-turn rakitan. Dan lihatlah, perubahan tegangan yang cukup halus bisa memilih tegangan dengan akurat. Itu dia tutorial modifikasi potensiometer biasa menjadi potensiometer multi-turn. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.